Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman semua yang masih setia hadir di kegiatan Kampung Bahasa Jepang Hari ini tanggal 26 April 2021 Nggak kerasa ya kita sudah menginjak hari ke-27 atau 26 Hari ini kita akan membahas selanjutan dari pertemuan sebelumnya Yakni di bab 38 ya 38 dari buku Minano Nihongo bagian kedua Lalu kami berharap teman-teman semua hadir ya dari sekarang sampai nanti di akhir acara Karena nanti di akhir acara teman-teman harus ngisi data absensi Yang mana nantinya itu akan jadi pertimbangan atau penilaian buat kita Dan akan ada penghargaan juga buat teman-teman yang hadir dari pertemuan awal sampai pertemuan nanti di akhir bulan Juni Jadi dipastikan selain menyimak juga wajib tentu juga nanti diisi ya data-datanya Baik hari ini kita kedatangan Pak Atli dari SMK Matlan School Lalu sebagai presenter didampingi oleh Pak Afif dari SMK Kesehatan Anissa Nah untuk mempersingkat waktu saya serahkan room kepada Pak Afif selaku moderator Pada Pak Afif waktu dan tempat dipersilakan Ya baik terima kasih Pak Raka Ya minasalam konnichiwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih buat Sensei Gata yang sudah sedia hadir hari ini Juga para peserta yang tetap semangat menjalani kegiatan hari ini Walaupun kita dalam keadaan berpuasa ya minasam Semoga puasa kita berkah dan pelajaran kita pelajari hari ini Bermanfaat di kemudian hari Oke Kalau begitu mungkin tidak perlu berlama-lama lagi ya Atli Sensei Mungkin untuk pelajaran hari ini kita akan masuk ke bab 38 Seperti yang disampaikan oleh Pak Raka Minaninohongo Jili 2 Terus Kemudian disini ada Atli Sensei Sebagai pemateri dari SMK Medline School Jilangsi Dan saya Afif yang bertindak sebagai moderator kali ini Untuk yang sudah memiliki buku Minaninohongo 2 Bisa Minasang buka halaman 80-85 untuk terjemahan Dan halaman 106-111 untuk yang pelatihan Juga bagi yang belum punya buku Minasang bisa simak dengan baik Materi yang dipaparkan oleh Atli Sensei Melalui site PowerPoint Kemudian Seperti sebelum-sebelumnya Jika pertanyaan Silahkan menasang raise hand terlebih dahulu Lalu nanti baru bisa saya persilahkan untuk menjawab Ataupun mengajukan pertanyaan Oke Sensei sudah siap Pak Tris Sensei? Hai Hai Oke Untuk berikutnya mungkin akan saya serahkan kepada Tris Sensei Sebagai komateri hari ini Oke Kalau begitu Dan tempat itu silahkan Silahkan Atli Sensei Hai Arigato Vip-san Hai Minasang Konnichiwa Minasang Ogenki desu ka Minasang Kiwa Jantan jikis temas ne Soro-soro Nyonggo no bengkiwa Budu kuasiku narimas Dakara Minasang Nyonggo no bengkiwa Gyo kumite kurasai ne Baik Minasang Seperti bagian Habib patah ya Tak kena mengkata saya Mungkin Pertama Sensei akan memperkenalkan diri dulu ya Biar Minasang semua pada kenal Mungkin tadi sedikit udah diulas sama Habib Sensei ya Mungkin itu dari Habib Bukan dari Sensei sendiri kan Belum ya Oke Baik Minasang Haji Masite Atori Saputra Tomoshimasu SM Kameran School Selengsi no Nyonggo no Sensei desu Dozo yurushiku Inekechimasu Minasang Kyo wa Dai-sanju hachi ka O bengku shimaso Minasang wa Jukwisimastaka Amari Kotewa ga Arimaseng ne Oke Baik Dajubesu Oke Minasang Sekini Sensei kara Point-point o Akemasne Baik Joto mati Oke Minasang Minasaka Habib Sang Sensei Udah kelihatan Yang Sensei Share Bentar Sensei Semuanya Udah bisa Lihat Yang Di Share Minasang Minas Ka Udah kelihatan Yang Di Share Ini Mas Sensei Ini Mas Sayang Sebentar ya Sudah kelihatan Dimasang belum ya Oke Oke Minasang Memas Sudah kelihatan Semuanya Selamat datang di Kampung Kampung Bahasa ya Di sini Kita Berkumpul Bersama Belajar Dan bagi Belajar Bahasa Jepang Dan bagi Siswa-siswa yang Berminat ke Jepang Jadi Kita akan Serik Belajar Informasi Mengenai Jepang Dan Hari ini Kita lanjut Berminat kelihatan Berminat kelihatan Berminat kelihatan Jadi Itu apa Maksudnya Melukis Gambar itu Menyenangkan Melukis gambar itu Menyenangkan Terus Nibang Nibang Watasiwa Hosi O Mirunoga Sukides Watasiwa Hosi O Mirunoga Sukides Jadi Saya suka Melihat Bintang Saya suka Melihat bintang Oke Sugi Sangbang Saya lupa Membawa Dompet Terus Diongbang Diongbang Watasiga Nihonge Kita No Kioneng No Sanggatsu Des Jadi Saya Kedatang saya Ke Jepang Adalah pada bulan Maret Tahun lalu Ini adalah Bungke Yang akan kita Pajari Dan Kepas Apis Di Buk 38 Ini Dimana Saya Mulai Dari Jam Ici Jikara Nigi Hang Made Kewa Baik Menasang Sugi Nah Oke Ini Mari kita Intip dulu Kotobanya Kotoba Di Daisan Juhat Jika Ini adalah Kotoba Kotoba Atau Kota Kata Yang ada Di Bab 38 Yang akan Menasang Nanti Temui Kita Mulai Kita Pajari Dulu Kotobanya Biar Menasang Nanti Ketika Kita Pajari Menasang Sudah Mengetahui Artinya Kotoba Apa Aja Yang ada Di Bab 38 Ini Yang pertama Soda Temas Soda Temas Soda Temas Ini adalah Kata Kerja Golong Kedua Yang artinya Memelihara Atau Membesarkan Kemudian Hakobimas Hakobimas Ini Itu adalah Kata Kerja Golong Satu Artinya Membawa Atau Mengangkut Kemudian Nakunarimas Nakunarimas Ini Golong Satu Artinya Ini Meninggal Artinya Meninggal Dipakai Untuk Menyatakan Sinimas Secara Halus Terus Tengah Mas Adalah Masuk Rumah Sakit Adalah Kata Kerja Golong Ketiga Tengah Ini Adalah Kata Kerja Golong Ketiga Artinya Keluar Dari Rumah Sakit Terus Ini Kata Kerja Golong Kedua Menghidupkan Aliran Nistik Dengeng Oh Iremas Jadi Menghidupkan Aliran Nistik Maksudnya Disiti Ada Juga Krimas 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 Jadi Mematikan Aliran Nistik Krimas Krimas Mengunci Okina Okina Besar Cisaina Kecil Akacang Akacang Ini Adalah Terus Ada Sogako Sogako Itu Adalah SSD Sogako SM Aikimai Depan Stasiun Dan Kegang Adalah Pantai Kalau Usu Usu Itu Sama Dengan Bohong Atau Berbohong Sorry Sorry Adalah Dokumen Surat Dengeng Adalah Aliran Nistik Dan Saya Ini Adalah Buatan Italyanosei Berarti Buatan Italia Kalau Nihonosei Berarti Buatan Jepang Disini Ada Aikenai Aduh Celaka Ini Dipakai Waktu Melasang Keliru Atau Gagal Terhadap Sesuatu Terus Disini Ada Juga Osaki Nisitsuresimas Osaki Nisitsuresimas Berarti Permisi Keluar Jika Melasang Pelajar Mau Keluar Keluar Masang Menggunakan Osaki Nisitsuresimas Terus Disini Adalah Gemba Kudom Gemba Kudom Adalah Monumen Peringatan Jatuhnya Bom Atom Dan Hiroshima Di Jepang Nah Ini Kalau Benasang Nanti Mau Ke Jepang Nanti Akan Datang Ke Gemba Kudom Itu Adanya Di Kota Hiroshima Terus Ada Kairang Kairang Ini Adalah Edaran Surat Edaran Surat Kabar Terus Terus Kengkius Itu Ruang Penelitian Kicinto Dengan Rapi Seri Simas Merapikan To Iuhong Buku Yang Berjudul Is Terbilangan Untuk Buku Dan Hanku Adalah Cap Osimat Jadi Hanku Osimat Berarti Sama Dengan Mencap Gitu Maksin Ya kemudian di bab 38 ini juga ada Yomi Mono ya, Yomi Mono adalah bahan bacaannya, situ ada nanti ada Putago ya, Putago itu sama dengan Gembar, Cimai itu sama dengan Sadara Brompon ya, Boneng Se, berarti kelas 5 ya, kelas 5 Nite Imas kan, berarti menyerupai ya, Sekaku Tabiat atau Sifat Otansi Pendiam, dan Sewa O Simas berarti Jika enggak, Tajibas, berarti Waktunya berlalu, gitu ya Okina, Suki suka sekali, iteng angka yang sesuatu, kelas Oke, Kasima sama dengan Berkelahi, dan Fusigina sama dengan luar biasa ya, Fusigina atau biasa atau aneh, gitu ya Oke, Suki Oke Terima kasih Kata-kata dan informasi ya Acara Tarunbang ini Kami akan nanti mau ke Jepang ya Nanti akan bertemu hal-hal seperti ini ya, yang akan minasan kami nanti ketahui ya, namanya ada Posokatsu ya, Posokatsu adalah Baru ya Jadi, orang-orang pergi ke kuil dan Buddha demi kesamatan dan kebahagiaan mereka di tahun berikutnya Dan ini adanya di bulan 1, tanggal 1 sampai tanggal 3, gitu ya Terus ada sini, ada namanya Hinamatsuri ya Hinamatsuri adalah Bestipat anak perempuan ya Bestipat anak perempuan Ini adanya di bulan 3, tanggal 3 ya Nah, keluarga yang Memajang boneka Hinamatsuri di rumahnya Ini bulan 3, bulan 3 ini Nah, ini kita lihat di orang Jepang Itu adalah Memajang boneka ya Boneka Hinamatsuri di rumahnya Terus disana juga ada Kodomonohi ya Kodomonohi Ini bulan Bulan Gokatsu Ini bulan 5, 5 ya Hari raya Hari raya Untuk merayakan Pertumbuhan dan kesehatan anak Dulu ya Kesehatan anak Dahulu sebenarnya merupakan Perayaan anak untuk menakam Ketumbuhan bagi anak laki-laki saja Itu disebut Kodomonohi Terus disitu juga Di Jepang juga ada namanya Tanabata ya Tanabata apa? Tanabata adalah Festival Bintang ya Merupakan legenda yang berasal Dari Cina Yang beritakan pertemuan Altaim dengan Pega ya Yang tinggal di timur, barat Sungai Yang ada Di Jepang Di bulan Tanggal 13 Sampai 15 Ada namanya Obong ya Festival Obong Ini merupakan Perayaan agama Buddha ya Yaitu menyediakan Sesadi untuk menyambut Kedatang para Arawaleluhur Terus Osikimi ya Osikimi itu Apa artinya Memandang bulan ya Memandang bulan Itu melihat Menikmati Kedatang bulan pertama Itu ada di bulan Sembilan Tanggal 15 ya Tanggal kira Tanggal 15 Terus disitu juga Ada tradisinya apa Ada juga Omisoka ya Atau hari Terakhir tahun ya Jadi merupakan hari Terakhir dalam satu tahun Orang-orang Membersihkan rumah Makan Osikiriuri Masakan gas Tahun baru Sebagai persiapan Menyambut tahun baru Pada bulan Pada pukul 12 Palam ya Dibunyikan Nonceng Besar Dibunyikan Nah ini adalah Acara Tradisi Orang Jepang ya Nanti kalau menasang Jadi berdekat ke Jepang Nah ini menasang Acara-acara seperti ini ya Kalian temu Nanti silahkan menasang Dan ikut Tradisi orang Jepang Di sana ya Oke Sugi Nah Untuk ketelan Tata basa sendiri ya Untuk tata basanya Di bab 38 ini Itu nanti Menasang Kata kerjanya Bentuk biasa ya Kata kerja bentuk biasa Terus ditambahkan Dengan partikel no ya Jadi Jika ditambah Kata batu no Bentuk biasa Maka Prasi yang mengandung Kata kerja tersebut Berubah menjadi Prasi benda Terus Nibang Kata kerja bentuk Kamus ya Kerja bentuk kamus Kemudian Tata no Wata atas Partes ya Jadi Contohnya Teniswa Omosiroides Teniswa Omosiroides Tenis itu menarik Atau Tenisuo Surunowa Omosiroides Jadi Menarik Kemudian Tenisuo Mirunowa Omosiroides Melihat tenis itu menarik Jadi Contoh satu ya Hanya menyatakan Tentang tenis itu Sebagai olahraga Sedangkan Dua dan tiga Dua-duanya menarikkan Secara lebih Konkret Lebih Konkret Berbaya tenis Dan menonton tenis Jadi Sifat sering digunakan Dan Perlimat ini adalah Muzukasi Yasasi Omosiroi Tarnosi Kikengna Tahengna Dan lain-lain Gitu ya Oke Suki Nah Ini Kata kerja bentuk Kamus Kata kerja bentuk Kamus Menasang tambah Partikel Noga Dan kata Sifat Des Watasiwa Hanaga Suki Des Saya suka Bunga Bunga Kata Siwa Hana O Soda Terunuga Suki Des Jadi Saya suka Bimbera Bunga Giono Itu Aru Kunoga Hayae Des Orang Tokyo Berjalanja Cepat Pada Kelamat Ini Digunakan Kata Sifat Yang Menyatakan Kesukaan Atau Ketidaksukaan Bakat Atau Kemampuan Seperti Sukina Kiraina Joduna Hetana Hayai Osoi Dan Lain-lain Suki Biongbang Kata kerja Betukkamus Kata kerja Betukkamus Portikel No Wasure Masta Artinya Lupa Saya Lupa Kunci Yinyu Kau No Wasure Masta Saya Lupa Membeli Susu Kurma No Mad Sibir No Wasure Masta Saya Lupa Merutup Mobil Jadi Contoh Dapan Memiliki Arti Walaupun Sudah Bercara Membeli Susu Tapi Saya Lupa Membelinya Dan Sembilan Menyatakan Arti Meskipun Jendela Mobil Tertutup Tapi Saya Turun Mobil Jendelanya Tidak Tertutup Nah Begitu Ya Oke Kata Kerja Bentuk Biasa No Siti Imaska Jadi Tahu Bahwa Artinya Gitu Jadi Pola Keremak Ini Merupakan Ungkapan Yang Menyatakan Susuki Sangga Ragesu Kekonsuru No Siti Imaska Apakah Anda Tahu Bahwa Sederhana Mereka Tepat Nah Itu ya Oke Sugi Oke Catatan Perbedaan Antara Sirimasing Dan Sirimasing Ya Sirimasing Ini Begini ya Kimura Sang Akacang Gak Umareta No Siti Imaska Ya Apakah Anda Tahu Bahwa Anak Kimura Sudah Lahit Iye Sirimasing Desta Iya Tidak Saya Tidak Tahu Saya Belum Tahu Itu Kita Gunakan Sirimasing Desta Tapi Kalau Di Sini Apakah Anda Tahu Alamat Sotam Tidak Tidak Tahu Iye Sirimasing Jadi Ketika Ketika Ditanya Kalau Polimat Sebelas Itu kan Ketika Ditanya Luan Bicara Belum Tahu Setelah Mendapatkan Informasi Luan Bicara Menggunakan Sirimasing Desta Sedangkan Pada Kalimat 12 Luan Bicara Tidak Memiliki Informasi Baik Sebelum Mumpun Sudah Pertanyaan Itu Sehingga Menjawab Dengan Ungkapan Sirimasing Oke Disini Kalau Yang Nomor 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 Kata Sifat Kata Kerja Kata Benda Itu Benda 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 Musuh 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 Megah Umaretan No Hokkaido No Chisain Nama C Des Desember Adalah Kota Kecil Di Hokkaido Ya Oke Sugih Junigasua Ichinengde Ichibak Sugasides Desember Adalah Bulan Tercibuk Dalam Satu Tahun Ichinengde Ichibak Isugasides Dalam Satu Tahun Bulan Yang Paling Sibuk Adalah Bulan Desember Dalam Kalimat Ini No Dipakai Sebagai Topik Yang Mengantikan Kata Benda Menunjukkan Benda Orang Tempat Dan Lain Misalnya Pada Nomor 13 Tempat Keren Anak Perempuan Saya Ada Sibuk Tahun Nomor 14 Seperti Topik Informasi Perbunan Itu Ditujukan Dengan Wah Kemudian Yang Ketujuh Ada Disini Di bab 38 Ada Tokiya Tokino Dan Di belakangnya Contohnya Sukareta Tokiya Sabisi Toki Inakau Omoy Daisu Pada Waktu Lela Saya Ingat Kampung Halaman Umareta Tokikara Zuto Osaka Ini Sunde Mas Sejak Lahir Saya Terus Tinggal Di Osaka Sekarang Sekarang Kita Masuk Ke Rebung Rebung Minta Tolong Menasang Menasang Membaca Ichiban Zuto Yonde Kudasai Ada Menasang Yang bisa Baca Nomor Ichiban Ini Silahkan Menasang Nomor Satu Ichiban Siapa Anggit Anggit Bisa Anggit Silahkan Oke Kalau Belum Padat Nanti Masih Malu Malu Saya Coba Baca Ya Oke Jadi Rebung Rebung Di Dai Di Pab 38 Ini Pab 38 Hajime Runawa Kantan Desga Suzuki Runawa Busuk Kasih Desne Ya Memulainya Mudah Tapi Melanjutkannya Susah Bermat 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 Ada yang bisa Bermat 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 Silahkan Yuk Siapa ada ada oke oke, baik, gak apa-apa ya ini merasanya masih karena kuasa ya jadi maunya menyimak aja ya ini ada, saya setri asang setri asang ada setri asang, dozo diurusnya ini bang kira-i na niwa desu ni arigatou gozaimasu pato wa hana wo so dataru no ka so dataru no ga so juu nang desu yu juu nang desu ay, yang ku shite kurasa maksudnya apa chusirita-san hana ga tako-san ate kira-i na niwa desu ni imiwa nang desu ka hana hana itu sama dengan bunga ya bunga hai tako-san ate jadi hana ga tako-san ate kira-i na niwa desu ni jadi itu apa maksudnya hana ga tako-san ate kebunnya indah ya halamannya indah jadi oke hai jadi hana ga tako-san ate berarti ada banyak bunga kira-i na niwa desu ni kebunnya tako-san ate merawat sensei akhir merawat bunga hai so des jadi o to wa hana o so dataru no ga juru nang desu jadi ya suaminya apa suaminya pintar merawat bunga gitu ya atau mayat berbuka bunga oke baik sangbang sugi sangbang ya berikutnya minasang yang lain silahkan siapa ada minasang yang lain silahkan untuk nomor tiga coba oh alien dini san oke dan ini kudasai hai sensei silahkan hai tokyo wa dou desu ka mhm tokyo ga oi desu ne sorreni minna aruku no ga hayai desu ne hai ya kudasai kudasai apa maksudnya disitu ini dini san kuda tokyo bagaimana oke ito ga oi desu ne orangnya banyak ya mhm oreni minna akaru no ga hayai desu ne jadi semua orang berjalan dengan cepat nah hai juju desu ne oke jadi tokyo wa dou desu ka bagaimana dengan tokota tokyo hito ga oi desu ne sorreni minna aruku no ga suki hayai desu ne jadi bagaimana dengan tokota tokyo jadi hito ga oi ada banyak orang kemudian jalan kakinya cepat orang-orang di tokyo jadi tadi si jepang orang-orangnya jalannya cepat ya minasa ya oke suki yang bang ya yang berikutnya nomor 4 silahkan minasa yang lain ada ada minasa untuk nomor 4 yuk yang lain yuk oh ini ada sensei strisna silahkan hai so strisna san jalan ikenai どうしたんですか kuruma no si meru no wakaremashita gawat coba diartikan surisna sang gawat ngapa ya lupa menutup jendela mobil oke baik sekai jadi ya aduh celaka kenapa ya kuruma no mado simir no serim astak celaka karena ini karena dia lupa menutup jendela mobil gitu ya nah jadi itulah makanya bilangnya ini ada di bumbu kita tadi ya oke sugi go bang go bang ya silahkan berikutnya nih nomor 5 minasa siapa yang lain coba ada 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 yang mau coba nomor 5 minasa silahkan siapa nih yang mau nomor 5 jadi nomor 5 ini apakah anda tahu anak awal sudah lahir tidak saya belum tahu kapan ikagesu goremedes jadi kita sebulan yang lalu gitu ya oke lukubang ya lukubang haji suki ni natahito no koto obete imaska e kanajoni hajimete atano wa sugaku no kiosisu desu kanajowa ongaku no sensei desu ini maksudnya apa minasa apakah anda ingat orang pertama kali anda sukai ya tempat baru pertama kali yang berjumpa dengan saya pertama kali berjumpa dengannya adalah di waktu di kelas SD gitu ya kanajowa ongakuno sensei desu dan perempuan itu adalah guru musik gitu ya oke ini adalah repung di bab 3 dan pelan ya minasa dari sanju hajika sugi kita lanjut ke hal menurutnya ya minasa kok madet semua enggak menurut mas sampai disini ada yang mau tanyakan kalau enggak ada kita lanjut ke ini minasa ya ke kaiwa ya disini ada kaiwa di bab 38 ya nah ini minasa yang akan juga di harus kita bahas disini ya disini ada daigakusokudo ya daigakusokuin dan disini juga ada wato ya nah daigakusokuin oke disini ada minasa yang bisa baca kata gesikirudoga sukinandes ya kira-kira ada enggak mau yang membacakan kaiwa ini kira-kira minasa ya daigakusokuin sama jadi wato kita butuh dua orang nih dua orang sebagai relawan ya untuk bacakan kaiwa kaiwa di bawah kapan ini silahkan minasang untuk mencoba kaiwa kaiwa siapa dua orang ayo dilatih kaiwanya biar makin lancar minasang silahkan ada minasang ada silahkan kalau atau ditunjuk aja lisensi kalau ditunjuk kira-kira mau gak minasang ya oke coba disini ada indra indra gimana indra indra bisa indra disini rosak oke mungkin merasanya mungkin kayak ini puasa kalian dibawa puasa ya oke setiap aja yang baca ya biar ini ya jadi disini ada daigaku sokuin dan ada wato mereka disini bercakap-cakap kaiwa jadi temanya itu kata jukirunoga sukinan jadi disini saya suka membalaskan jadi disini daigaku sokuin wato sensei kairang wato sensei ini ada surat edaran terus wato sensei jawabannya apa sumumaseng soku ini oite kurasai sensei no sensei no kenkyu siswa it's sumum kiri desne ya oke ruang tenetian saya kata juru jadi karena saya suka merapikan hong mo kichinto narabete arusi monomo seris te oite arusi seris surunoga juzunan desne terus buku-buku tersusun dengan rapi barang-barang pun dirapikan dengan baik anda pintar merapikan ya gitu ya oke terus jawabannya di waktu selesai apa mukashi juzuna serino koko jadi dahulunya saya menulis buku yang berjudul cara merapikan buku gitu ya oke oke sukuya desne wah hebat ya gitu ya oke amari umar umar koremaseng desetakedone yukatara itasu botek skimasoka jadi karena buku ini tidak begitu laku terjual bagaimana kalau saya membuahkan satu buku untuk anda ini diharus berikutnya kan ini terwajah lanjut ke hari berikutnya ya selamat pagi maaf saya lupa membawa buku bukunya ya saya lupa membawa bukunya maaf ya gitu kan nah jam setelah saya mainnya i desio demo kairadi hanko osun no wasrinede kudasai ya tidak apa-apa tapi jangan lupa mencap di edarannya ini yang kita bahas tadi ya kairang ya kairang di edarannya jadi kalau setiap terima surat kabar edaran disana tradisinya jipang itu di kasih tepel ya bahwa anda sudah menerima surat kabar ini berangkat 6 bulanan ya dalam bulan lalu juga lupa di kasih tepel ya oke nah ini kewanya di bab 38 oke mades semoga aman maska sampai disini minasan ada yang kira-kira minasan tanyakan di mana kewa di bab 38 ini silahkan minasan jika ada yang bertanya silahkan ada sepertinya belum ada lisensi belum ada ya oke kalau ada yang bertanya di di kewanya kita lanjut ke halaman berikutnya nah ini ring sui ya ini soal adalah kuala kalimatnya ya contohnya ya disini kata kerjanya di rubah kebetulan kamus dulu kita pakai partikel no kemudian kata sifat gitu ya jadi jadi mustahil membawa barang itu sendiri gitu maksudnya ya terus ayak asah hayaku sambung suruh no terus tiga ides jadi kalau di pagi hari berdanggilan itu mungkin merasaan enak gitu ya dan pranciani sangka suruh no omosur ides jadi ikut jadi tenaga sukarelawati itu menarik ya gitu maksudnya oke kita lanjut ke nimpannya watashi wa kurashi ongaku o kiku no ga suki suki des ya saya suka dengan musik ya suka benarkannya musik klasik watashi wa eo kaku no ga heta des ya saya menggambar itu tidak akhir dalam lukis gitu ya maksudnya ya watashi wa aruku no ga hayes ya saya berjalannya cepat watashi wa tapi runo ga osoi des ya saya makannya itu lambat nah itu maksudnya ke sugi sambang sambang tenki o kesu no o wasurimasta tenki o kesu no o wasurimasta saya lupa mematikan arus listrik ya liat listrik oke sugi kusuri o no mu no o wasurimasta yang saya lupa apa meminum obat ya yamada sang ni ren raku suruno osurimasta jadi saya lupa menghubungin saudara yamada ya jong bang astah tanaka sang apakah anda tahu besok tanaka sang akan keluar dari masakit nah yang berikutnya apakah anda tahu minggu depan tidak ada jadwal kuliah gitu ya apakah anda tahu di depan apa di depan hotel Ekimene di depan hotel ada hotel yang baru dibangun gitu ya oke gobang musumega umareta no wa hokkaido no chisai na machi des jadi musumega umareta no wa hokkaido no chisai des jadi tempatkan akhirannya anak perempuan saya di kota kecil hokkaido gitu ya watasiga hosino wa itaria seino usu des jadi yang saya inginkan itu adalah sepatu buatan italia gitu ya ichibang tesisu no wa kazuku no kenko des jadi yang paling utama itu adalah kesehatan keluarga nah itu adalah ring suha yang ada di bab 38 ini ini adalah pola pelakil mat yang ada di bab 38 ini ya minasa ya oke sugi nah kita lanjut ke kering subi sebelum masuk kering subi minasa ada semangat ada yang minasa tanyakan dosok sebelum kita ditanyakan silahkan minasa yang ingin bertanya katanya dulu raise hand dulu ada minasa yang ditanyakan silahkan tidak ada minasa oke sepertinya belum ada batu boleh belum ada berarti minasa mengerti kira-kira ya kalau ada yang nanya berarti minasa mengerti ya ini sekarang kita masuk ke latihan minasa minasa kalau minasa nanti tadi mengerti dengan tanda bahasanya dengan bunponya nah pasti minasa bisa jawab perintu latihan di link subi ini ya nah latinya seperti ini contohnya re kanojoto hanasimas tanoshides jadi kalau digabungkan bikin kanojoto hanasunowa tanoshides jadi apa tuh yang menarik dengan kanojoto jadi yang menarik bicara dengan kanojoto dengan pacar dengan pacar itu menarik itu maksudnya jadi kalau yang menarik dengan pacarnya itu apa berbicaranya kanojoto hanasunowa tanoshides jadi menarik nah sekarang coba minasa gabungkan seperti contoh ini kan ada nasuno densade mainichi kayo imas nah ini bagaimana kalau kita gabungkan seperti di bunpo di ada di pub 38 ini silahkan minasa coba deng subi ini silahkan minasa ada minasa untuk nomor 1 ini ditulis atau langsung at lisensi boleh langsung langsung aja boleh langsung aja minasa silahkan dijawab yuk nomor 1 coba tadi materinya sudah ya coba enggak perlu malu-malu ada tidak minasa silahkan oh bagus adis silahkan silahkan adis 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 rasuno densade mainichi kayo no wa taihen des maksudnya itu bagus bagus kalau kayo imas apa sisi artinya kayo imas itu pulang pergi pergi dan pulang pulang pergi naik mobil pulang pergi pakai mobil ras menyusahkan bukan disini ras disini maksudnya bukan mobil ras tapi sini jam sibuk ya jam sibuk ya jadi ras suno densade ya jadi kalau naik ke densade ini kalau di kita itu kereta 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 yang naik kayak motor lane itu jadi namanya densa jadi rasuno densa jadi kereta pada waktu jam sibuk main nici kayo imas jadi pulang pergi naik kereta jam sibuk itu taheng taheng itu agak rumit atau susah karena kenapa lagi jam sibuk udah mendekatin sempurna bagus ya oke sugi ini bang oke alien dini-san silahkan oke alien dini ya dozo hai main nici osakeo nomunoa karadani warui desu hai imiwa nandesuka minum sake tiap hari itu tidak baik bagi tubuh hai sekai desu ya jadi main nici osakeo nomunoa karadani warui desu jadi setiap hari minum sake itu tidak baik buat tubuh oke bagus ya dini ya berarti dini-san memperhatikan tadi ya yang saya tenangkan kalau minah-san memperhatikan pasti minah-san bisa aja pertanyaan ini ya oke sang bang suku suku atau de sawo abipas kimo jiga i desu nah ini gimana menggabungkannya minah-san dozo ya silahkan nomor tiga minah-san ada yang mau jawab bagus dini baru yang bisa baru ya sutrisna gimana sutrisna tadi bisa kayaknya tuh sutrisna bisa sutrisna sang hai dozo oke silahkan supra supra suno atau de sawo kalau abimas tuh abu 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 no ya dibentuk di bantuk amas gimana jadinya abiru ya abiru oh iya kan jadi supra suno de sawo abu rono kimo ga i desu hai jadi ya supra suno atau de sawo abiru no kimo jika i desu oke ini mana ですか sutrisna sang supra 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 apa olahraga olahraga atau de apa atau de jadi sama dengan setelah ya setelah berolahraga terus sawo abiru jadi mandi jadi menggunakan apa sawar oke jadi sawo abiru jadi mandi bingung nata sawar terus kimo ciga i desu jadi kimo ciga i desu senang merasa enak nah betul jadi gitu ya jadi setelah berolahraga mandi dengan sawar itu menyenangkan nah itu maksudnya ya oke hi hi desu tarikator tulis nasang sugi yongbang yongbang ada di ni hai di di ni sang hai di ni sang hai di 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 hai den si naga un ten suru no abunai desu hai den un ten was sin negara un ten suru no abunai desu hai ya kustik kudas hai menyetir sambil menelpon itu bahaya hai ya gitu ya jadi ini baca kelima sambil juga mengenangkan pelajar ya den was sin negara un suru no abunai desu menyetir sambil menelpon itu berbahaya ya nah itu kalau menyetir menelpon sebenarnya bisa di kapis dan di Indonesia sekarang katakan seperti itu udah mulai ada ya nanti kalau menyetir jangan menggunakan terpon ya karena itu itu berbahaya nanti menyebabkan kecerahan para diri menasang sendiri ya oke sugi nibang oke nah disini nibang menasang disini kan ada wata siwa suki desa hanao sodatema jadi kalau digabungkan di top 34 ini ya jadi saya suka memilihara bunga ya nah ini menasang nanti seperti biasa kata kerjanya dirubah dulu ke bentuk kamu terus ditambah partikel noga gitu ya hai dozo ya teminte selesai silahkan menasang ichibang iya silahkan binasang nomor satu yang lain mungkin ada yang mau jawab disini pesertanya lumayan ya ada iya mungkin nefek puasa oh kan puasa ya ini ada nih silahkan elin elin siapa nih elin dasang oke silahkan elin 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 watashiwa kaigang o sampo suru noga suki des hai watashiwa kaigang o sampo suru noga suki des oke hai ya saya suka berjalan-jalan di pantai kaigang kaigang apa elin sang kaigang laut laut ah pantai ya pantai ya jadi saya suka berjalan-jalan di pantai gitu maksudnya oke bagus ya elin saya udah berani mencoba ya oke suki ini bang berikutnya silahkan yang lain tadi elin sang sudah ayo yang lain nomor dua ada ayo minah sang mencoba kalau dijadikan gimana mencoba silahkan minah sang ada yang mencoba nomor dua sebenarnya gampang tinggal di tinggal pakai bentuk kamus atau bentuk biasa ini kan pakai mas nah bentuk kamus nya apa apa ada minah sang silahkan nomor dua siapa nih ada Gak usah Gak usah ya Gak usah Watashiwa Makeru no Ga Kirai des Hai, jadi Watashiwa Makeru no Ga Kirai des, oke bagus Saya gak suka kalah Oke, bagus tidak suka kalah ya Bagus Jadi Watashiwa Makeru no Ga Kirai des, itu bagus ya Biar saya harus punya prinsip seperti itu Apalagi Biar saya disini adalah calon-calon Siswa yang mau berdekat ke Jepang Jadi Biar saya jangan mau kalah Biar saya harus berani mencoba ya Karena saya tidak menyalakan disini Biar saya itu penting berani dulu mencoba Karena saya kan Gitu ya Biar saya semuanya Semuanya Ayo silahkan ikut mencoba Dicoba dulu Nanti kalau salah kita benarin ya Baik, Sugi Sangbang ya Sangbang, dozo Silahkan nomor tiganya Minasang, ada? Saya, saya Oke, setri Sang ya Hai, Virgianto ya Oh, siapa Virgianto, sang Oke, silahkan Karewa Kodomo Maneru no wa Jouzu desu Hai Gimana desu ka Dia 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 Pandai meniru Anak Anak-anak Komeru Komeru apa? Oh, pandai memuji Anak-anak Karewa Kodomo Komeru no Ga Jouzu desu ya Jadi Kaki-laki Kaki-laki itu Pintar Mujian Anak-anak Maksudnya ya Oke, bagus Virgianto Satrio ya Alhamdulillah Mulai mengerti sedikit ya Boleh paham Yang bang Vigianto Nomor yang bangnya Kanojo wa Yas Hayai desu Kare Masih karewa Karewa Heta desu Uso o Imas Karewa Heta desu Uso Imas Karewa Uso Imas Jadi Dirubah ke bentuk ininya Gimana? Iunoga Heta desu Karewa Uso Iunoga Heta desu Maksudnya apa itu Virgianto Dia Laki-laki Pandai Berbohong Tidak pandai Berbohong Laki-laki itu Tidak pandai Berbohong Gitu ya Jadi Karewa Uso Iunoga Heta desu Jadi Dia laki-laki itu Tidak Tidak pandai Berbohong Oke Oke desu Sugi Go bang Kanojo Oke Lagi Sampai Sampai nomor 6 Bikin saya Maksudnya Maksudnya apa itu Dia Sampai nomor 6 Jadi perempuan itu Lari-laki itu Lari-laki itu Sugi Togu bang Maksudnya apa? Dia perempuan Bangunnya siang Oke Dia berkuat Jadi bangunnya Bangunnya telat Bangunnya telat atau suka siang mulu Oke Hari kata pidgin sang Hai Sugi Sangbang Nah sangbang ini Sebentar Oke Sangbang disini Jadi kalau digabungkan Begini jadinya ya Jadi maksudnya Meskipun sudah pergi belanja Tapi dia lupa membeli telur Nah gitu ya maksudnya ya Maksudnya dia sudah pergi belanja Tapi lupa membeli telur Nah oke Baik Disini menurutnya disini Kan contohnya Sukudai ya Sukudai simasta Sukudai sudah mengerjakan Nah coba minasang Bisa cara menggagungkannya minasang Dosok Ada yang mencoba Silahkan yang lain Aku coba Ayo Nomor satu nih Minasang Tidak apa-apa Dicoba dulu Ada ya Yang mau coba silahkan Raise hand ya Minasang ya Siapa Oh Elinsang Silahkan Ada secuanya Oke Ada secuanya Oke Oke Jukudai Simastaga Yo Mote No Wasure Masa Eh Mochido Jukudai Oh Jukudai Oh Simastaga Yo Mote Kuru No Wasure Masa Oke Disini Oke Hai Artinya Dan Deska Saya sudah Mengerjakan tugas Hari ini Lupa Membawanya Oke Hai Lanjut Lanjut Sekarang Elinsang lanjut aja Sampai Nomor 4 Nomor 4 Tomodachi Ini Tegami Oh Das 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 Masa Gak Iteo Hari Hari Runo Wasure Masa Saya sudah Menuliskan Surat Untuk Kepada Teman Oke Kite 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 apa Kite Pranko Eh Kite Ya betul Kite Jadi Kite Harilu Harilu apa Lupa Menempelkan Menempelkan Ya betul Kite Halilu No Wasure Masa Jadi Lupa Menempelkan Pranko Jadi Lupa Menempelkan Pranko Oke Hai Sugi Sangbang Jujoga Kawarimas Taga Juso 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 Kari Masa G Kanon Jini Ren Raku Suru No Wasure Masa Hai Jaku Siti Kudasai Juso 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 Apa Juso Itu Adalah Alamat Ya Juso G Kawari Kawari Masa Apa Tanya Juso Juso Artinya Alamat Juso Itu Alamat Kalau Kawari Kalau Kawari Masa Berganti Kalau Disini Sudah Pindah Juso Alamat Berganti Atau Alamannya Sudah Pindah Maksudnya Maksudnya pacarnya, gitu maksudnya, ya. Walaupun alamatnya sudah berubah, ya. Oke, yang bang? Elin-san. Oke. Kare o konsato ni sasoimastaga jika o iu no o pasure mastaga, ini mana dia laki-laki saya sasoimastaga apaan saya, saya? sasoimastaga mengajak, ya. Oh, ya. Saya mengajak ke konter, saya mengajak dia laki-laki ke konter, tapi saya lupa mengatakan waktunya. Sini, ya. Kare. Kare apa? Dia laki-laki, kan? Jadi, meskipun laki-laki itu udah mengajak pergi ke konser, ya, meskipun laki-laki itu udah mengajak ke konser, jika o yu no wasure mastaga. Tapi lupa mengatakan waktunya, gitu, ya. Jangan, saya. Hai. Arigato, Elin-san. Oke, Sugi. Yongbang, ya. Yongbang, disini, ya. Rei-nya, ciketan-tanya, ciketan-tanya. Suzuki-san, kak, kekongsi mas, ya. Jadi, kalau disini, Suzuki-san, kak, kekongsi runao sitemas, kak. Jadi, apakah tahu pabat Suzuki-san sudah menikah, gitu, ya. Apakah tahu Suzuki-san sudah menikah. Ini, Minasang, juga bisa jawab nanti sirima-saing atau sirima-saing desta, gitu, ya. Nah, oke. Hai. Ichibang. Ichibang, Dato. Silahkan, Minasang, nomor satu. Ada yang mau coba? Ada, Minasang? Nomor satu. Oke, mana nih, Minasang? Yo, yang lain. Silahkan. Tadi, Frigianto, Sang, udah. Oh, Sutrisna, Sang. Sutrisna, ya. Sutrisna, kayaknya bisa. Yo, ya. Dato, Sutrisna, Sang. Satu Sangga Kaisao Yamerunowo Sitaimaska Oke, Satu Sangga Kaisao Yamerunowo Sitaimaska Oke, jawab-jawabannya apa? Sutrisna, Apakah mengetahui Saudara Satu nanti bekerja? Oke, apakah mengetahui Saudara Satu sudah nanti bekerja? Oke, lanjut Sutrisna, sampai nomor yang 4, ya. Sampai nomor 4. Masalah gak apa-apa, ya, Sensei? Oke, gak apa-apa. Masalah nanti dibenarin. Oh, gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Nyuing Nyuing Sita Iuno Sitaimaska Oke, hai. Oke, apa-apa. Wah, sangga Nyuing Sita Iuno Sitaimaska Maksudnya apa, Sutrisna, Sang? Apakah mengetahui Nyuing Sitaimaska Masuk Rumah Sakit, ya, Sensei? Hai, Sodes Apakah mengetahui Sato Sangga Masuk Rumah Sakit? Apakah mengetahui Ogawa Sang Masuk Rumah Sakit? Gitu, ya. Hai, Suki Sangbang Ini saya Nen Mayeno Maksudnya Maksudnya Hakeng Sareru Sareru Sitaimaska Oke, Hakeng Sareru Sitaimaska Oke, Maksudnya apa? Apakah mengetahui 2000 tahun Yang lalu, Sensei? Ya, Niseneng May, ya, Niseneng May Jadi 2000 tahun yang lalu, ya. Maksudnya Kota Jadi 2000 tahun yang lalu Apakah Kota ini Dibukkan 2000 tahun yang lalu Nah, gitu, maksudnya, ya. Wah, Hakeng itu Mana mukanya, Sensei? Ya Pak Sita Hakeng Sareru Gitu, ya, Sudah ditemukan Apakah sudah mengetahui Bahwa kota ini Dibukkan 2000 tahun yang lalu, gitu, ya. Niseneng Neng May, ya. Oke, Suki Yang Bang Saka no Sioy wa Nihong ga Aduh, Aduh, lupa Makeru no Oh, Siti Mas, kah? Nah, itu apa maksudnya? Siti Mas, sang? Pertandingan sepak bola kemarin Jepang Apakah mengetahui Pertandingan sepak bola kemarin? Makeru no 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 Dikalahkan, ya. Ya, dikelahkan. Dikalahkan, Berajir Oleh Dikalahkan Jepang oleh Berapa? Iya, betul. Jadi, Apakah sudah tahu Bahwa pertanyaan bola Kemarin Jepang dikalahkan sama Berajir? gitu. Ini jawabannya apa? Sirimaseng desa? Sirimaseng desa. Ayo. Nah, hai. Sirimaseng desa. Gitu ya. Oke. Lapsuki. Gopang ya. Gopang ya. Nah, di Gopang sini kan. Konohasiga dikimas. Nah, kalau kita gabungkan kalimat ini kan. Konohasiga dikiru no wa itu desu ka. Jadi, kapan kah jadinya kalimat ini? Nah, ini menurutkan di sini. Nah, ini cara menggapukannya gimana, mansa? Baik, Suki. Ada yang lagi yang ingin mencoba, menurutkan? Ini ada Arif-san sensei dari Saka Mitra Industri. Arif-san, bawa tangan. Arif-san. Bawa, Arif-san. Tas itu beli di mana gitu ya? Nah, iya. Tas itu beli di mana? Oke. Nibang. Nibangnya Arif yang lanjut ya. Nibang yang nomor lima. Arif yang jadinya ada 1 sampai 6 ya. Kogi ya? Kogi gak? Haji ru no wa? Kogi ya? Kogi. Kogi gak? Haji ru no wa? Nanji. Oke. Koteh apa ya? Jadi? Coba. Rapat ya sensei ya? Iya. Rapat jumlahnya jam berapa gitu? Kogi ini pajar ya? Atau kuliah atau ceramah juga boleh. Kuliah atau ceramah bisa ya? Jadi jam berapa dimulai ceramahnya gitu. Jam berapa dimulai kuliahnya. Itu bisa. Kogi gak? Haji maru no wa? Danji desu ka? Kapan dimulai perpuliahnya? Kapan dimulai ceramahnya? Begitu ya Pak Arif-san? Hai. Hai. Sang bang? Denwa o. Shetsume shita no wa dare du? Oke. Denwa o. Hatsume ya. Hatsume shita no wa dare desu ka? Dargi desu ka? Oke. 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 Hatsume. Hatsume apa? Apa Arif? Diciptakan ya? Menemukan ya. Menemukan. Hatsume. Siapa yang menemukan? Siapa yang menemukan? Telepon. Siapa yang menemukan? Denwa apa Denwa? Kereta-kereta. Hah? Siapa yang menemukan apa Arif-san? Telepon. Siapa yang menemukan telepon? Gitu ya. Sugi. Yang bang? Gengkang nomaini Tomete Arunowa dare nokuruma desu ka? Oke. Gengkang nomaini Tomete Arunowa dare nokuruma desu ka? Oke. Ini mana desu ka Arif-san? Mobil siapa yang menghalangi jalan masuk itu? Tomete. Pakir ya. Jadi Gengkang. Gengkang siapa? Jadi mobil siapa yang pakir di depan pintu masuk. Gitu maksudnya ya. Gengkang nomaini Tomete Arunowa dare nokuruma desu ka? Mobil siapa yang pakir di depan pintu masuk? Oke. Atau yang menghalangi juga besar ya. Gopang? Gopang? Arif-san? Hai. Anatan kuni no omiyage de ichibang yumei no wa nandesu ka? Oke. Apa itu maksudnya? Oleh-oleh di negara kamu yang paling terkenal apa? Nah betul. Anatan kuni no omiyage de ichibang yumei no wa nandesu ka? Apa oleh-oleh di negara-negara yang terkenal dari negara? Oke. Satu lagi. Arif-san? Gopang? Hai. Kono kamera dake nedang ga yasui no wa dustet desu ka? Hmm. Kono kamera dake nedang ga yasui no wa dustet desu ka? Kenapa? Kenapa? Kenapa hanya kamera ini yang murah? Hai. Ya kenapa hanya kamera ini yang murah? Ya gitu ya. Oke. Ini ada lagi ada special discount ya. Oke. Hai. Arif-san? Kampeki ya. Hai. Sugi. Sugi. Rokubang ya. Rokubang. Rokubang disini. Wata siwa kiusu no jisai na macide umare masta ya. Jadi, saya lahir di kota kecil di Kyusu ya. Wata siwa kiusu no jisai na macide umare masta. Saya lahir di kota kecil di Kyusu. Nah, kita bikin kalimatnya seperti apa, Minasang? Wata si ga umare tanua kiusu no jisai na macide umare masta ya. Saya lahir di kota kecil di Kyusu. Nah, sekarang Minasang gabungkan ya nomor satu ini, kalimat depan sama belakangnya ya. Sekarang dirubah. Hai, doso. Silahkan berikutnya siapa dari Minasang yang ingin mencoba? Ada. Oh, yang pertama Arif-san lagi. Ya. Doso, Arif-san. Hai. Cici ga? Naku n... Naku n... Saneng mai nih. Cici wa? Cici wa? Cici wa? Cici wa? Naku nari masta? Naku nata no wa. Saneng mai deh. Sekarang dirubah. Naku nari masta ya. Jadi, Naku nata ya. Naku nata no wa. Saneng mai deh. Itu Arif-san. Hai. Hai. Apa maksudnya itu Arif-san? Nggak Arif-san ngerti maksudnya? Cici. Nggak ngerti. Cici apa? Cici itu ayah. Ayah. Oke. Naku nari masta apa? Naku nari masta apa itu? Tadi itu Cici kasih tau di... Tadi ya di awal ya. Di kotobat tadi ya. Aku nari mas sama dengan si nimas ya. Tentu halus. Meninggal. Hah? Ah ya. Tuh. Oke. Jadi, kalau diartikan. Ayah telah meninggal tiga tahun yang lalu. Ayah telah meninggal tiga tahun yang lalu. Hai. Yosu desu. Nibang. Nibang Arif-san. Kan no jo wa? Kan no jo wa kenkyu shite iru no wa genji monogatari desu. Oke. Jadi, kan no jo wa kenkyu shite iru no wa genji monogatari desu. Hai. Ini mana desu kah? Apa maksudnya itu Arif-san? Dia perempuan lagi meneliti cerita genji gitu. Nah. Cerita genji ya. Cerita kuno Jepang ya. Cerita kuno Jepang ya. Kalau kita cerita apa? Cerita kuno ya. Cerita legenda lah gitu ya. Oke. Sugi sang bang. Kodomo wa kayo ete iru no wa ano chugako desu. Hai. Kodomo wa kayo ete iru no wa ano chugako desu. Jadi, Kimi wa? Anak masuk ke SMP situ. Kayo ete pulang dan pergi. Berangkat dan pulang gitu ya maksudnya ya. Jadi. Anak-anak itu pulang dan pergi dari sekolah itu. Gitu maksudnya ya. Anak itu pulang dan pergi dari sekolah itu. Sekolah SMP ya juga. Sekolah SMP ya betul ya. Sekolah SMP itu. Oke, hai. Sugi, yong bang. Watasiga? Arief sang. Watasiga? Watasiga? Orita no no wa sakura no kino eda desu ya. Jadi apa disini maksudnya? Arief sang. Saya melihat bunga sakura itu matanya patah. Orita apa? Patah-patah. Nah, saya mematahkan ya. Mematahkan ranting sakura itu. Maksudnya ya. Ranting pohon sakura itu. Maksudnya ya. Oke. Sugi, go bang. Terus, kalau digabungkan. Terus, kalau digabungkan. Jadi kalau minasang morobanya juga ini ya. Ichi neng dek ya. Ichi neng dek. Ichi bang iso gasi no wa niga su des. Nah, itu maksudnya jaraknya ya, Arief sang ya. Bisa, Arief sang? Ichi neng dek. Ichi bang iso gasi no wa niga su des. Jadi, dalam satu tahun, yang paling sebuah adalah bulan dua belas. Itu maksudnya, Arief sang ya. Oke, satu lagi. Satu lagi, Arief sang. Ichi bang iso gasi no wa nga su des. Gimana? Jadi, kono yari kataga, ichi bang kantang des. Jadi, kalau kita masukkan kalimat ini, gimana? Ichi bang ya. Ichi bang kantang no wa, kono yari kataga des. Gitu ya. Ichi bang kantang no wa, kono yari kataga des. kono yari kataga, ichi bang kantang des. Gimana ya, Arief sang? Yari kataga? Yaru. Yari kataga? Jalan. Bukan. Jadi, yari katanya adalah cara melakukan, cara melakukan. Cara melakukan. Ichi bang kantang. Jadi, yang paling kantang adalah dengan cara seperti ini. Gitu maksudnya, Arief sang. Yang paling mudah adalah dengan cara seperti ini. Atau, kono yari kataga. Jadi, cara seperti ini, ichi bang kantang des. Ini adalah cara yang paling mudah. Nah, itu maksudnya, Arief sang. Wakarimas kan? Minasang, wakarimas kan? Sampai di sini, Minasang mengerti? Minasang. Koko Madis, semoga ada maska. Silahkan Minasang, jika ada yang ingin bertanya, sampai sini. Silahkan raise hand. Ada. Semoga ada maska, Minasang. Ada yang bertanyakan, Minasang. Interasang. Interasang ada yang bertanyakan. Kalau enggak ada yang ingin bertanyakan. Oh, enggak ada ya. Oke. Baik. Oke. Sorosoro, jika enggak awari mas, ya Minasang ya. Oke, Minasang. Sorosoro, jika enggak awari mas. Nanti, Minasang, silahkan diisi absen ya. Absen buat kehadiran hari ini ya. Jika Minasang ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke JAPI, ke Sensei langsung, atau tanya di grup juga boleh ya. Mengenai dengan tata bahasa di bab 38 ya. Dan jika Minasang ada gendala ya. Saya rasa, saya rasa tadi Minasang juga cukup mengerti ya. Memang di pelajaran kita di bahasa Jepang ini ya, semakin, apa tuh, semakin, ke depan itu semakin susah. Jadi Minasang, diminta apa tuh, agar lebih semangat lagi ya. Meskipun Minasang, nggak puasa ya. Ya, meski buat puasa, tapi tetap pelajarnya semangat. Itu untuk mencapai Minasang, buat cita-citanya yang mau ke Jepang ya, biar Minasang bisa berangkat tahun ini ya. Kita kan targetnya N5 dan N4 ya. Jadi, itulah, mungkin di bulan puasa ini, waktunya kita kurangin sedikit ya. Nggak seperti, apa, seperti di hari normal. Biar kita maju 30 menit DP awal gitu ya. Ya, dan tapi, walaupun begitu, tetap, bumpunya tadi udah selesai kupas tuntas, dari, apa tuh, dari 4, 5 ya, ada 6 pola tadi ya, dan juga, juga kita kasih lahnya. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit pola yang selesai kasih, dan juga sedikit lati-latihannya, Minasang bisa mengerti tentang pertemuan kita di hari ini. Oke, Kokomade, semoga enggak maska, sampai di sini, Minasang ada yang mau tanyakan, silahkan, sebelum kita akhirin. Ya, silahkan Minasang, jika ada yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Ada, mungkin tentang materi 138 yang tadi Minasang pelajari bersama Lissense, atau ada yang lainnya, silahkan Minasang tanyakan. Apakah ada? Ada, Minasang, yang lain? Silahkan dimanfaatkan waktunya untuk bertanya, jika masih ada yang belum paham, atau yang lainnya. Oke, Sensei, mungkin dari Minasang tidak ada, Sensei. Oke, kalau enggak ada, enggak ada. Oke, baik. Berarti, Minasang hari ini kira-kira. Oke, mas, ya. Hari ini, saya anggap Minasang mengerti, dari beberapa orang yang coba tadi menjawab latihan yang Sensei kasih, Minasang, Alhamdulillah, mengerti, dan paling salah-salah sedikit, ya. Dan mudah-mudahan Minasang bisa lolos N4, N5, N30 sampai N3 ya. Dan Minasang juga bisa mencapai cita-citanya ya. kita bisa berangkat, kami ini ke Jepang ya, Minasang ya. Oke, jika tidak ada, mungkin saya kembalikan lagi ke moderatornya, ke Afif Sang ya. Afif Sang, silahkan di ini, saya kembalikan lagi ke Afif Sang ya. Hai. 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 Baik, terima kasih, Adli Sensei. Ya, Minasang, terima kasih, ya buat Sensei juga ya, buat Sensei yang sudah hadir hari ini, buat Atli Sensei, juga buat Minasang, terima kasih, udah setemangat belajar sampai hari ini. dari saya mungkin semoga, semoga kita pelajari hari ini, kemarin, ataupun nanti, itu akan bermanfaat kemudian hari, yang untuk Minasang juga. Gitu. Mungkin kalau dari saya, itu aja, Sensei. Baik, kalau begitu saya juga cukup, mungkin, dari Pak Raka. Baik, terima kasih, Pak, atau ada presensinya? Hai. Terima kasih, Pak Afif, dan Pak Atli, atas peparannya, yang sangat luar biasa. Nanti materinya ada di saya ya, Pak Atli, nanti saya share ke teman-teman juga, yang... Oh iya, saya lupa ya, saya akan, ya, materi tadi Raka, saya akan nanti lihat materinya. Baik. Ya, jadi nanti teman-teman, kalau ada, yang mau mempelajari kembali, terkait dengan web 38, yang sudah dipaparkan oleh Pak Atli, nanti akan saya share, materinya di grup Digitelegram. Jadi, dipastikan teman-teman, buat stay tune, lihat grup Telegram-nya, lihat update-nya, lalu juga nanti akan saya share juga di Google Drive ya, di mana di Google Drive tersebut, semua materi di Kampung Bahasa Jepang, dari pertemuan 1 sampai sekarang, ada di sana semua. Jadi, nanti tinggal di-download aja sama teman-teman semua. Mungkin sekian ya, pertemuan hari ini. Sudah jam, sudah hampir 1 jam setengah ya. Terima kasih Pak Atli, selaku presenter. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di hari Rabu, insya Allah ya Pak ya. Hai. Terima kasih juga Pak Afif, selaku moderator, yang sudah membantu dan meluangkan waktunya, pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Afif. Semoga kita berjumpa lagi, di pertemuan selanjutnya ya Pak Afif. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman, teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Mohon dicek kolom chatnya, di situ ada absensi, di mana teman-teman harus ngisi ya. Itu juga jadi bahan pernilaian buat kita, buat kami dari Kampung Bahasa Jepang, untuk menguji sejauh mana, keseriusan teman-teman yang hadir dari pertemuan awal, sampai pertemuan saat ini. Mungkin sekian dari saya, kita bertemu lagi di hari Rabu, dengan pemateri Insya Allah Pak Atli kembali. Selamat melanjutkan ibadah puasa ya, masih 2 jam, kurang lebih 2 jam, 3 jam lagi buka puasa. Kita bertemu lagi di hari Rabu. Selamat siang. Saya tutup meeting hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.